Perekrutan Panwasiam untuk Pilkada Serentak 2024 di Bengkel Utara dengan mekanisme existing sudah tuntas dilaksanakan oleh Bawaslo. Dari hasil existing yang diikuti 57 Panwasiam Pemilu 2024, 24 diantaranya dinyatakan tidak layak dan tidak dapat lagi menjadi Panwasiam Pilkada 2024. 24 orang tersebut, 13 diantaranya tidak mengikuti seleksi CAT yang dilaksanakan pada 29 April lalu dan otomatis dinyatakan gugur. Sedangkan 11 orang dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Dari hasil evaluasi masih menyisakan 33 orang yang layak menjadi Panwasiam Pilkada 2024. Sedangkan untuk mengisi kekosongan 24 anggota Panwasiam, Bawaslo kembali membuka pendaftaran secara terbuka pada Jumat 3 Mei hingga Sabtu 4 Mei. Selain itu, untuk yang gugur pada proses existing tidak dapat kembali mengikuti seleksi Panwasiam. Untuk jumlah pendaftar tidak dibatasi, namun dari 24 itu tersebar di beberapa kecamatan. Karena memang ada kecamatan tertentu yang masih memulisarat seluruh. Oke, dari yang dievaluasi tadi jumlahnya tadi, itu rata-rata tidak layaknya dimananya gitu? Ini kan evaluasi hasil kinerja, jadi melalui proses, hasil kinerja teman-teman itu dianggap kurang lah seperti itu. Karena nilai mereka juga tidak berbeda jauh. Berarti lebih titik berat ke kinerja mereka? Kinerja. Navan Al-Qadri, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!